Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Semoga teman-teman bintang lintang kreatif Dalam keadaan sehat walafiat Dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa Berjumpa lagi dengan saya Tri Astuti Di channel bintang lintang kreatif Dalam video ini saya membahas tentang desain rumah minimalis Dua lantai ukuran 6x10 meter Yang terdapat di dalamnya adalah Tiga kamar tidur, dua kamar mandi, ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, dapur, teras, balkon, tempat cucian serta ruang jemurannya, garasi, taman depan, dan taman belakang Terima kasih kalian sudah melihat video tek-tek ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Jangan lupa tekan loncengnya ya Gratis Baik teman-teman bintang lintang kreatif Saya akan membahas desain rumah minimalis Dua lantai ukuran 6x10 full bangunan teman-teman ya Ini saya mulai dari tampak depan Saya buat full kaca Ini luas ya kelihatannya teman-teman ini 4 meter ini Lebar Pintu masuk sampai ke garasi Masuk rumah ini Kaca semua full kaca Ini teman-teman bisa menggunakan kaca 6mm ya teman-teman Terus ini saya kasih jendela karena butuh sirkulasi angin tetap disini Biar rumah tidak pengap dan tidak panas Kelihatan Tangga Untuk garasi ini bisa untuk mobil dengan 7 seat Masih ada taman Kelihatan Saya perlihatkan dari atas Masih bisa ada taman Selain parkir mobil ini juga masih bisa untuk parkir motor teman-teman ya Ini lebarnya ini kan 3 meter Ini 4 meter Saya tarik kesini Modelnya sampingnya Kalau dari sini ya Yang posisi bawah Ini ada jendela Ini kamar Ini di atas pintu ini juga ada jendela teman-teman Biar ada sirkulasi juga Ini bisa juga difungsikan sebagai gantinya roaster Nanti Untuk keamanan teman-teman bisa kasih trales ya Untuk posisi jendela-jendela ini Kita lihat Lantai 2 nya Ini teman-teman Balkonnya Juga luas Untuk balkon disini Untuk pagar balkonnya Kaca Ini yang atas ini stainless Untuk pintu juga pakai kaca Ini juga jendela yang disini ada di atas pintu Fungsinya juga sama Sebagai sirkulasi Untuk keamanan juga teman-teman ya Gantinya roaster kan bisa dibuka Ini kamar yang posisi kamar Buka kaca juga Juga ada jendela sini Dua jendela ini Untuk modelnya Minimalis Banget Lurus-lurus Tanpa profil Kalau dilihat dari samping kiri Kiri saya dan kiri teman-teman ya Seperti ini Teman-teman Jangan lupa subscribe Share like dan komen Saya harapkan teman-teman Menonton video ini Sampai selesai Karena teman-teman Akan Melihat Nanti di belakang video ini Ada Denah Beserta ukurannya juga Ada tampak Depan tampak samping Dengan gambar tekniknya Dengan ukurannya juga Jadi teman-teman Langsung bisa Membuat rumahnya Dengan ukuran 6x10 meter ini Jadi tanahnya 6x10 meter Saya Bangun full Full Ukuran tanah Nanti untuk Di garasi Ini bisa dikasih Talang cor Jadi Biar tidak Bocor Biar aman Sekarang saya putar Kalau dari atas Kelihatan ya Model gentengnya Ini pakai Spandek Jadi kemiringannya Bisa Tidak terlalu tajam Bahan spandek Yang di atas Kamar mandi ini Di kamar mandi ya Teman-teman Ada Tandon Jadi di deck Tempatnya Tandon Deck door Tempatnya Tandon Kemudian Ini Ruang terbuka Yang posisi Bawah Sampai bawah Ini Sangat penting Teman-teman Untuk sirkulasi Udara Di rumah Jadi Walaupun mungkin Ukurannya Tidak besar Tapi Kalau di lantai 2 itu Anginnya Lumayan kenceng Jadi Sirkulasi udara Nanti Di lantai 1 Juga Lancar Rumah Terasa Tidak pengap Ini Yang tempat Jemberan Ini Saya kasih Benteng Transparan Jadi Kalau hujan Tidak kehujanan Ya teman-teman Tapi Tetap kepanasan Ini Terbuka Ini Tidak full Karena ini Butuh Angin Butuh Sirkulasi Angin Sampai Lantai 1 Ini Adalah Interior Lantai Atas Setelah Atapnya Saya Buka Teman-teman Kelihatan Dari Balkon Kaca Ini Posisi Tangga Ruang keluarga Kamar Depan Kamar Belakang Terus Ini Ada Pintu Kamar Mandi Yang Posisi Belakang Teman-teman Bisa Lihat Ini Void Yang Tembus Ke Lantai 1 Untuk Angin Terus Teman-teman Mungkin Bertanya Kenapa Pakai Naku Naku Ini Biar Luas Posisi Tempat Jumuran Dan Ruang Cuci Di Belakang Ini Biar Luas Beda Kalau pakai Jendela Kaca Kan Akan Berbeda Dan Ini Void Nanti Teman-teman Kalau Jadi rumah Ini Dikasih Tralis Karena Kalau Tidak Ada Tralis Ini Berbahaya Kalau Pas Teman-teman Keluar Dari Pintu Ini Terus Jalan Kesini Lupa Kalau Ada Lubang Itu Akan Berbahaya Jadi Pakai Tralis Teman-teman Bintang Lintang Kreatif Semoga Desain Rumah Saya Ini Menginspirasi Teman-teman Yaitu Rumah Minimalis Dua Lantai Ukuran 6x10 Meter Silahkan Teman-teman Bintang Lintang Kreatif Menonton Video Ini Sampai Selesai Ini Adalah Interior Lantai Satu Rumah Minimalis Dua Lantai Ukuran 6x10 Meter Di Lantai Satu Ini Ada Satu Kamar Garasinya Luas Kelihatan Teras Ada Taman Garasi Pintu Pintu Masuk Langsung Ke Ruang Tamu Tangga Ini Saya Baluk Gantung Kamar Tangga Bawahnya Tangga Masih ada Tempat Ini ruang makan Nanti Hanya Pakai Schedule Disini Kamar Mandi Ini Dapur Ada Kitchen Z Ini Teman Teman Yang Ruang Terbuka Belakang Dari Dapur Nanti Seperti Ini Ada Pintu Bacanya Ini Pakai Naku Angin Bisa Lost Tapi Terang Karena Pakai Naku Dan Tamannya Juga Tidak Sempit Kalau Pakai Naku Ini Jadi Rumah Ini Jadi Tidak Pengap Di Dalam Rumah Teman Teman Karena Problemnya Kalau Sudah Tanah Kita Press Bangunan Itu Memang Sulit Untuk Mendapatkan Cirkulasi Angin Yang Bagus Karena Untuk Kanan Kiri Belakang Sudah Rumah Tetangga Teman 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 Ya Ukur 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 Ada Di Denah Detail Teman Teman Ya Bisa Lihat Di Selanjutnya Video Video Ini Saya Sarankan Teman Teman Untuk Melihat Video Ini Sampai Selesai Nanti Teman Teman Pasti Terinspirasi Untuk Membuat Rumah Dua Dua Lantai Di Lahan 6x10 Meter Full Bangunan Sekarang Teman Teman Kita Membahas Untuk Denah Lantai 2 Desain Rumah Minimalis Dua Lantai Ukuran 6x10 Meter Akan Saya Jelaskan Dengan Ukuran Senti Teman 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 Saya Ingatkan Untuk Melihat Video Saya Ini Dari Awal Sampai Akhir Supaya Teman Teman Bisa Membuat Rumah Dengan Berdasarkan Video Ini Karena Video Ini Nanti Lengkap Ya Teman Teman Dari Desain Sampai Gambar Teknik Ini Untuk Denah Lantai 2 Rumah Minimalis 2 Lantai Untuk Balkon Ukuran 600x120 Kemudian Ada Ruang Keluarga Ruang Keluarganya Ukuran 300 Kali 580 Nanti Dipotong Lubang Tangga Ini Ruang Keluarganya Berukuran 300x300 Kemudian Ada Kamar Tidur Depan Dan Kamar Tidur Belakang Untuk Kamar Tidur Depan Berukuran 300x300 Kamar Tidur Belakang Berukuran 300x280 Kemudian Ada Kamar Mandi Kamar Mandi Berukuran 180x150 Ini adalah Ruang Cucian Dan Juga Untuk Jemuran Teman-teman Ya Ini Berukuran 355x150 Karena Ini dipotong Void Yang Tembus Ke Lantai Satu Ukuran Voidnya 50x150 Ini Kalau Posisi Di Atas Untuk Angin Lumayan Keras Keras Angin Ini Kita Membahas Tentang Denah Lantai Satu Untuk Rumah Minimalis Dua Lantai Ukuran 6x10 Meter Ini Full Bangunan Teman-teman Bintang-bintang Kreatif Akan Saya Jelaskan Dengan Ukuran Senti Teman-teman Sebelumnya Saya Ingatkan Lagi Jangan Lupa Subscribe Share Like Dan Comment Teman-teman Bintang-Lintang Kreatif Ini Adalah Rumah Minimalis Dua Lantai Dengan Ukuran 6x10 Meter Ini Untuk Garasinya Belakangnya Adalah 450 Senti Untuk Pagar Nanti 400 Senti Dan Ini Ada Taman 200 Kali 150 Kemudian Teras Terasnya Ukuran Kesini 300 Senti Kebelakangnya 120 Senti Untuk Ruang Tamu Itu Langsung Lurus Ruang Makan Jadi Satu Ruang 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 Makan Jadi Satu Teman-teman Ukurannya 300 300 Kesini Kebelakangnya 580 Nanti Nanti Hanya Dipisah Sketchel Saja Dan Dipotong Ini Tangga Yang Posisi Bawah Ini Karena Di bawah Tangga Ini Masih Bisa Untuk Dipakai Ketinggiannya Masih Cukup Tidak Melebih Tinggi Manusia Ini Langsung Ke Dapur Kemudian Kamar Tidurnya Di Sini Kamar Tidurnya Ukuran 300 Kali 300 Senti Dapurnya Ukuran 310 Kali 250 Ini 310 Kali 250 Ada Kamar Mandi Yang Berukuran 180 Kali 150 Senti Ini Teman-teman Tamannya Taman Belakang Terbuka Sampai Atas Jadi Nanti Ada Void Yang Di Lantai 2 Ini Berukuran 110 Kali 250 Ini Nanti Pakai Pintu Kacah Disini Juga Pakai Nako Ini Adalah Tampak Depan Dan Tampak Sampingnya Secara Gambar Teknik Ya Teman-teman Ini Teman-teman Bisa Lihat Untuk Tampak Depannya Ini Ukurannya 600 Senti Kali Total Tingginya 820 Senti Tampak Samping Jumlah Anak Tangga Ini Ada 19 Anak Tangga Tinggi Pondasi 60 Senti Untuk Tinggi Deck Dari 0 Lantai 350 Senti Tinggi Plafon Dari 0 Lantai 2 350 Senti Jelas Jelas Teman-teman Ini Nanti Untuk Apa Namanya Menggunakan Atap Spandek Berarti Kemiringannya Bisa 6 Sampai 35 Derajat Ini Saya Pakai Minimal Teman-teman Untuk Tetap Menonton Video ini Full Yang pertama Dari Pembukaan Sampai Akhir Agar Teman-teman Bisa Membuat Rumah Langsung Dari Video Saya Ini Karena Video saya Menyajikan Desain 3 dimensi Ada Gambar 2 dimensinya Yaitu Ada Tampak Depan Dan Tampak Samping Juga Ada Denah Yang Ada Ukurannya Detail Jangan Lupa Subscribe Share Dan Like Comment Terima Kasih Teman-teman Sudah Menonton Video saya Ini Semoga Bermanfaat Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh